Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi masih di channel aku, Bule26 Hari ini aku lagi nyoba merpatinya Aku punya Bapak Acep, orang Sumedang Yang suka ngomen di Youtube aku Dan akhirnya Bapak Acep itu sekarang mesen merpati dari aku Dan ini terahan dari aku ya teman-teman Merpati MK, yaitu Merpati Kolong Dan kebetulan kemarin tuh udah dicoba Masih perkenalan spot ya Perdanaan, tapi udah mulai bisa ef-ef Cuman masih tipis-tipis Sama aku sengaja gak terlalu dipus Soalnya kan ini baru pertama kali ya Kemarin dibawa ke sawah Takutnya tuh dia nyangkut ke genting ya teman-teman Nah terus disini juga aku bakalan bahas Video kali ini juga aku akan membahas Tentang penyebab merpati kalian kok bisa escape Nanti bakal aku kasih tau ya teman-teman Nah teman-teman, jadi penyebab merpati escape itu Sebenernya bermacam-macam ya Jadi bisa jadi merpati kalian escape tuh Karena yang pertama kurang bonding Yang kedua terus gak ada yang mendamping ya Terus yang ketiga bisa jadi merpati kalian tuh kaget Karena sesuatu atau bisa terbangnya terlalu tinggi Dan lihat spot baru juga sih ngaruh ya Kalau misalkan lihat spot baru tuh bisa jadi merpati kalian tuh Kaget dan bingung Itu penyebab merpati kalian escape Nah disini aku bakalan kasih tau tips merpati kalian Agar tidak mudah escape ya Mudah-mudahan ini tips dari aku Bermanfaat buat pemula yang lagi berjuang Mencetak merpati FF Nah ini kan salah satu contoh ya Merpati perdanaan Jadi ini pelatih aku si bule Nah jadi merpati ini kan baru perdana Nah kalau misalkan kalian punya merpati yang baru perdana nih Udah FFnya udah lancar Udah sukses Terbangnya udah tinggi Nah saran aku kalau misalkan pengen merpati kalian awet Usahakan diterbanginnya jangan satu kandang ya Kan ini satu kandang nih teman-teman ya Di kandangnya tuh satu kandang Jadi ibaratkan kayak saudaraan lah teman-teman Terus sama kalian diterbanginnya tuh barengin Otomatis kan dia bakat terbangnya tinggi Terus salah satu dari mereka tuh Bakalan ngandelin mana yang turun duluan Pasti yang satunya tuh bakal ngikut turun Landing corner Nah gila salah satu merpati kalian ada yang elor Dan merpati yang satunya lagi responnya bagus gak elor Nanti bakalan terbawa Nah itu yang penyebab merpati kalian tuh escape teman-teman Nah jadi saran aku Kalian tuh pengen awet merpatinya kayak punya aku Usahakan terbangnya tuh sendiri-sendiri dulu ya Kalau misalkan pindah lokasi Supaya nanti merpati kalian tuh Nanti fokus ke owner bukan fokus ke temannya Kalau misalkan fokus ke temannya Nanti kan bisa jadi yang pertama Escape-nya tuh mencelok Terus yang kedua tadi yang aku sebutin Bila mana salah satu elor Terus terbang menjauh Otomatis merpati yang ini yang gak elor Misalkan ya Bakalan ngikutin teman-teman Nah itu penyebab perteritaan escape tuh Ini kalau satu-satu responnya bagus tuh Teman-teman tuh Tuh dia tebalan kedua ya Nanti responnya bakal ngaco Hei 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 Terus yang ini Landingnya sempurna Dan yang satu lagi Ini belum sempurna Yang pertama ini badannya berat banget Sama landingnya juga Ini masih berantakan ya Teman-teman perlu di manning lagi Nah jadi bila mana dipaksain Terus dibarengin sama yang udah lulus Nanti yang ini bakalan elor teman-teman Bakal kebawa-bawa sama yang ini Dan bakalan jadi kebiasaan Nah jadi saran aku Kalau misalkan merpati kalian pengen awet Usahakan yaitu Kalau misalkan gak punya pelatih Terbanginnya satu-satu Ya itu teman-teman Kalau misalkan Pengen merpatinya Gak mau escape ya teman-teman Nanti bakalan aku coba ya Yang ini Dibarengin sama pelatih Punya aku si bule Nanti Bisa dinilai sama kalian lah Perbedaannya antara Diterbangin sama satu kandang Sama Dan diterbanginnya sama pelatih Oke kita simpan dulu yang ini ya Satu-satu Biar nanti dia tuh fokus sama pelatih Dan fokus sama aku ya teman-teman Oke teman-teman Tadi udah disimpan yang satunya ya Dan fokus dulu yang sama yang satu ini Yang bondingnya tadi bagus ya Pas autoplay Dia dipanggil langsung Sempurna Landing kegelop Dan nanti bakalan dibarengin sama pelatih Dan ini pelatihnya lagi giring ya Sama aku gak dibawa betinanya si bulenya Ya kayak nyari-nyari betina Kalau misalkan dibawa sama betinanya Nanti bakalan gak respon Dan gak mau FF Oke kita coba ya Aku bakal ke tengah-tengah dulu Boleh boleh Goleh 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 Go bli Go oke teman-teman jadi kayak gitu ya kalau misalkan merpati kalian gak mau escape ya saran aku kayak gitu dibarengin sama yang mapan jadi yang mapan itu nanti bakalan ngedamping ya ngedamping yang baru perdana soalnya kan yang perdana itu istilahnya emang karakternya masih labil ya teman-teman gak bisa ditebak itu ya tips dari aku agar merpati kalian gak mudah escape ini buktinya merpati aku sih bule sekarang usianya udah ada 5 tahun biasa terbang sendiri alias solo dan alhamdulillah dia fokus banget sama aku bonding banget sama aku meskipun jarang di manning, dikasih jodoh ini posisi lagi giring tapi dia setengah-setengah ya setengah nyariin betina, setengah bonding ke aku tuh buktinya nih lihat tuh lihat tuh nyari-nyari betina soalnya sama aku gak dibawa teman-teman dia gak dipanggil juga udah tau kesini ya tuh jadi gitu teman-teman usahakan kalau misalkan kalian punya merpati 2 ekor apalagi pemula udah sukses perdana jangan diterbangin keduanya nanti bakalan ngandelin apalagi kalau karakter yang ngeplop tuh susah banget teman-teman kalau karakternya ngeplop salah satu ada yang elor ikutan elor nah itu teman-teman nah nanti bakal aku terbangin sendiri ya tanpa pelatih sama aku tadi pelatihnya bakal disimpan dulu nah jadi ini pembuktian ya teman-teman kalau merpati kalang bonding ya contohnya kayak si bule meskipun pindah-pindah lokasi juga meskipun terbangnya tinggi dia tuh tetap fokusnya ke owner ya bukan fokus ke merpati lain jadi kayak gitu teman-teman nah sama aku disimpan ya pelatihnya kita coba ini terbangin sendiri ini kan tuh lihat terus ke kandang ya teman-teman karena ada temannya nanti aku bakalan menjauh dan biarkan dia fokus sama aku ay 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 nah kayak gitu teman-teman usahakan kalau misalkan merpati kalian udah ff lancar nggak apa-apalah terbanginya satu persatu dulu demi merpati kalian menghindar dari escape ada istilah sih wani ff wani escape itu buat yang udah mahir main ff ya teman-teman kalau besan kalian yang pemula pasti bakalan sedih galau terus kapok pokoknya mah jangan adalah pemikiran kayak gitu teman-teman jadi buat pemula yang lagi nyetak merpati ff tetap semangat itu tips dari aku agar merpati kalian tuh nggak gampang escape ya kalau misalkan yang mudah escape itu merpatinya tuh banyak banget ada merpati pos merpati endemik nah itu kalau misalkan bondingnya kurang rawan escape teman-teman buat pemula mah usahakan nyetak merpatinya yang biasa-biasa aja aja ya seperti merpati kolong merpati rumahan itu buat pemula ya kalau misalkan udah itu sukses baru kalian nyetak merpati yang lain seperti merpati pos merpati endemik JS nah coba kalau misalkan kalian udah ketemu kuncinya teman-teman pokoknya mah tetap semangat jangan menyerah jangan takut escape ya teman-teman ya kalau escape sih ya itu udah resiko ya teman-teman resiko pemain freefly pokoknya malah itulah tips dari aku semoga bermanfaat untuk kalian yang baru nyetak merpati ff ya teman-teman di kalau escape itu ya kayak tadi ya Nah teman-teman segitu dulu ya video hari ini semoga bermanfaat semoga tips ini bisa kalian praktekkan di rumah ya contohnya kayak tadi usahakan terbanginya Solo ya satu-persatu agar merpatinya nanti fokus ke kita dan nggak fokus ke merpati yang lain Oke saya Sigit Haryadi onernya boleh tonton terus ya jangan bosen-bosen pokoknya mah insya Allah aku bakal upload video tutorial yang bermanfaat untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh